Selamat pagi Selamat pagi Semua mendapat jatah tanah Kecuali bani lady Yang bertugas di baik ala full time Lady kan punya anak Punya istri Mesti makan Mesti hidup selayarnya Mereka tidak punya tanah Tidak bisa tanam sayur Tidak bisa tanam gandum Tidak bisa piara ayam Sapi domba Sebelah suku Israel lainnya Diperintahkan Untuk membawa 10% Dari panen Penghasilan Serahkan buat bani lady Di baik ala Jelas pak Perpuluhan untuk kehidupan bani lady Yang kedua apa? Yang kedua adalah Perpuluhan sehubungan Hari raya Bani Israel punya Beberapa hari raya Rakyat kumpul di Yerusalem Berpusatnya di baik ala Berlangsungnya secara Meriah Nah Sebelah suku bangsa ini Harus membawa sebagian Daripada pendapatan Untuk kongsi Di acara hari raya ini Di perayaan ini Adanya Di kitab ulangan Fasal 14 Ayat 22 sampai 27 Semua membawa sesuatu Untuk dinikmati Bersama-sama Pada hari raya Israel Di baik ala Di kota Yerusalem Sering ramai-ramai ya Ada yang bawa daging Gandum Juga ada yang bawa uang Gabuk sama-sama Nikmati ramai-ramai Zaman sekarang Namanya Potlah Jenis ketiga Diperuntukkan Kelompok Dua fa Janda Yatim-nyatu Orang miskin Baca deh sendiri Di ulangan Fasal 14 Ayat 28 Sampai 29 Perpuluhan ini Berguna Untuk membantu Mereka yang Serba Kurang Ada ayat terkenal Di mali akitiga Ayat 10 Bawalah Bawalah Senuruh Persembahan Perpuluhan Itu ke dalam Rumah Perbundang Raat Supaya ada Persediaan Mekanan Di rumahku Dan Kujilah aku Firman Tuhan Semesta Alam Apakah aku Tidak Membukakan Bagimu Tingkap-tingkap Langit Dan mencurahkan Berkat Kepadamu Sampai Berkelimpahan Maliaki Ditulis Tahun 450 Sampai 425 Sebelum Masih Sebelumnya Nehemia Dan kawan-kawan Kembali ke Yerusalem Membangun Bayi Allah Dari puing-puing Menjadi Bangunan Kembali Kemudian Umat Israel Berbondong-bondong Pulang kampung Dari Pembuangan Sekarang Bayi Allah Sudah berdiri Tapi Jemaat Lalai Lebih Asal-asalan Saja Melayani Kebaktian Tidak Konsisten Karena Kaskrosom Tidak Ada Duit Muncul Pesan Ini Jangan Lupa Bawa Perpuluhan Jadi Ayat Di dalam Maliaki Ini Bukan Buat Jemaat Masa Kini Khususus Ini Buat Bani Israel Yang Kembali Dari Pembuangan Sebab Itu Sekarang Ada Menggelitik Ayat Yang Ayat Yang Dipakai Ayat Ini Dipakai Untuk Membangun Perpuluhan Dengan Bilang Sing Salabim Kamu Kasih Seribu Kamu Diberkati Sepuluh Ribu Sekarang Saya Paham Ini Terjadi Di Perjanjian Lama Bagaimana Kita Yang Hidup Di Perjanjian Baru Sekaruh Perpuluhan Ini Tahun 70 Jerusalem Diratakan Oleh Romawi Baik Allah Hancur Keping Yang Berdiri Cuma Tembok Baratnya Tidak Ada Baik Allah Tidak Ada Kegiatan Rohani Lewi Nganggul Rasul 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 Paulus Memerintahkan Injil Kristus Dibentuklah Gereja Gereja Rumah Yang Kemudian Berkembang Menjadi Jemaat Besar Bisa Sebut Berapa Betul Sekali Perpuluhan Hukum Musa Di perjanjian lama Ditujukan Untuk Kepentingan Baik Allah Yang ada Di Jerusalem Mendukung Orang-orang Lewi Yang Melayani Sekarang Tidak ada Baik Allah Yang ada Gereja Gereja Di mana-mana Gereja Perjanjian Baru Tidak ada Di bawah Hukum Musa Betul Semasa Perjanjian Lama Untuk Berhubungan Dengan Allah Harus Ada Hukum Apakah Kita Masih Ada Di bawah Hukum Musa Waktu Tuhan Yesus Datang Ke Bumi Dan Mati Di Kayu Salib Firmannya Janganlah Kamu Menyakkah Bahwa Aku Datang Untuk Menyadakan Hukum Taurat Atau Kita Para Nabi Aku Datang Bukan Untuk Menyadakannya Melainkan Untuk Menggenapinya Perpuluhan Perjanjian Lama Untuk Baik Allah Di Yerusalem Di Masa Perjanjian Baru Sekarang Ini Tidak Ada Perintah Perpuluhan Buat Baik Allah Karena Tidak Ada Baik Allah Tetapi Ada 1 Korintus Fasal 3 Ayat 16 1 Korintus Pasal 3 Ayat 16 Tidak Tau Kamu Bahwa Kamu Adalah Baik Allah Dan Roh Allah Di Dalam Kamu Kita Orang Kristen Adalah Baik Allah Roh Allah Dia Di Dalam Kita Bagaimana Kesimpulannya Perpuluhan Yang Tetap Dijalankan Untuk Baik Allah Masa Kini Untuk Kumpulan Orang-orang Kristen Yang Namanya Gereja Di Perjanjian Lama Perpuluhan Untuk Lewi Rayaan Orang Miskin Masih cocok Oh Masih sangat cocok Beri Perpuluhan Untuk Lewi Masa Kini Itu Hamba-hamba Tuhan Full time Pendekat Staff Gereja Staff Pastoral Yang Melayani Tuhan Purna Waktu Mereka Perlu Hidup Mereka Perlu Dukungan Setuju Kalau Perayaan Bagaimana Interpretasinya Pak Oha Bukankah Diselenggaran Kebaktian Kebaktian Raya Ada Pamanita Ada Doa Ada Lansia Energize Itu Adalah Perayaan Perayaan Yang Untuk Biaya Operasional Berlangsung Baik Dan Dimikmati Beramai-ramai Betul 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 Sekali Dan Pemberian Untuk Kau Diskin Masih Salvi Saat Ini Apa Armad Sora Bantu Yang Kekurangan Dan Jangan Lupa Misi Misi Lokal Dengan Segala Aktifitas Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Untuk Pengertian Soal Perpuluhan Kiranya Berkat Tuhan Selalu Baru Dan Tidak Berkesudara Amin Pakai Tuhan Missi Sampai Dengah Sampai 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 Terima kasih.